Hai Astag Allah Jih 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 Asli udah mulai brandingnya ini kepala udah puyang Allah Wakbar kepala udah puyang serius kepala udah puyang Oh udah enak banget ya Wah ini ini tembus temen-temen ini ruangan teman-teman yang tadi ya tembus kesini tuh ternyata bangunan ini nyambung juga ya oke agak sedikit kemeteran ah ya udah deh kita lanjut temen-temen ternyata Halo ternyata Yap ini bagian belakang kayaknya kayak kamar jenazah tuh Astag Allah Halo teman-teman dan welcome back to my channel sang penjelajah matir bersama saya Regi kali ini saya berada di Cirebon kota ya ini titik pusat Cirebon jadi di tengah-tengah keramaian kota Cirebon tuh ada salah satu bangunan yang sudah terbengkalai cukup lama juga nih bangunan terbengkalai sekitar 8 tahunan gitu temen-temen kurang lebih 8 tahun deh kata si bapak grep tadi ya dan ini ribet banget ini akar-akar poni gila sorry ya tadi agak sedikit sensitif ngomongnya jadi dijeda deh di sensor gitu ngomongnya karena ini udah rabik banget nih akar-akarannya nih tuh tuh ini gede-gede nih ya kurang lebih 8 tahunan deh gitu nah info nya temen-temen du tuh bangunan ini sebelum dijadikannya kantor tapi sempat dijadikan sebuah klinik juga nah setelah dibeli sama perusahaan tuh dijadikan kantor dan direhab lah ditambah lagi bangunan tapi untuk nama kantornya saya nggak dapat izin saya disuruh pripat nama perusahaannya oke deh nggak papa temen-temen ya ya ini tampak bagian apa ya kayaknya bagian depan gitu temen-temen ya serem sih ini udah banyak pohon-pohonan tuh kelihatan dalamnya juga kayak gitu tuh eh produk Assalamualaikum Oke gila ini kayak gini banget sih bangunan ya jadi disini ada beberapa ruangan banyak enak banget lebih dari sekitar 16 atau 17 ruangan di sini dan udah menyerupai sebuah klinik atau rumah sakit temen-temen udah deh kita nanti cek aja bareng kedalam ya tuh kalian bisa lihat eh kayak ada yang gerak loh ya kalian bisa lihat tuh nah ini ada ruangan ya tuh ketika kita ke ruangan sana itu ada ruangan lagi kiri-kiri-kiri kanannya wah parah banget sih nih banyak banget nih kita kemana dulu nih kayaknya kita ke sini aja deh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya Nah ini ruangan nih wah itu tembus keluar kayaknya oke wah wah serem banget lagi saya nggak tahu temen-temen ya ini ruangan apa dan ini mah toilet nih kalau ini ya ada ruangan juga ini temen-temen hmm banyak laba-labanya gede banget Astagfirullahaladzim 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 Assalamualaikum Paham sih Masuk ke kamera ya suaranya Gue ngedenger ada yang gerak di atas waduh ini lokasinya pinggir jalan temen-temen ya jadi agak sedikit rame juga karena malam minggu wuh bener nih keren banget serem nih tuh wuh akar-akar pohonnya dan saya bingung Astagfirullahaladzim di bawah suara dan akar-akar pohonnya tuh udah menjular tadi suara disini apaan sih kita kembali dulu bingung juga nih banyak banget ruangan kayaknya kita lanjut kesini dulu aja deh kayaknya sih kalau ruangan iya ruangan yang tadi tembus kesini temen-temen jadi kayak labirin gitu antara ruangan dan ruangan tuh nyambung nah kita lihat dulu deh bagian luarnya kayak gimana dan ini tangga udah creepy kayak gini ya oke kita kesini deh Astagfirullahaladzim Assalamualaikum wih gila banget itu jauh banget loh kesana loh itu masih ada beberapa ruangan lagi bangunan lagi dan di tengahnya ada kolam ya hancas eh itu kayak ada yang berdiri gitu ya Assalamualaikum oh iya ini tembus keruangan yang tadi parah sih ini serius ini merinding banget sebelah sini saya kurang tau ya disini saya nyium bau kentang lagi-lagi bau kentang entah kenapa ya setiap bangunan-bangunan kosong selalu ada bau-bau kentang kayak gitu kalau kalian tahu kalau kalian tahu bau kentang itu ya disebabkan oleh apa ya Astagfirullahaladzim wow ada lagi ruangan bentar yuk nyamuknya itu jauh banget lagi Astagfirullahaladzim Assalamualaikum ada suara cuy kayak ada yang lempar di dalam bangunan ini di dalam bangunan ini atau dimana ya kaget banget nih cuma ruangan doang satu ya itu toilet dan kita kesini dulu kali ya ini serem banget lagi lorongnya tuh kalian bisa lihat teman-teman halo Astagfirullahaladzim creepy ini ya ini kayak rumah sakit deh ini pelakon-pelakonnya udah pada copot halo ya ini tembus teman-teman ini tembus Allah Assalamualaikum assalamualaikum gila sih nomor dua ya Allah akbar parah banget nih ini nomor dua teman-teman ada satu ruangan nomor dua entah nomor dua nomor apaan yang jelas bukan nomor togel ya ini kamar mandi ya tuh kan keren banget ya kamar mandinya ada bathtub juga bathtubnya terisi air loh ada tempat duduk buang-buang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bisa berapa durasi nih kalau bikin disini tapi kayaknya kalau durasi kepanjangan gak mungkin juga ini agak sedikit cepet-cepet deh bikin vlog disini ya waduh ini kayaknya nyambung juga ruangan nih ke bagian gedung yang sebelah kanan lihat teman-teman tuh nyambung sana ya tuh kaca Assalamualaikum permisi aman-aman iya kita coba lihat banyak halu nih ya ini ruangan juga dan tembus keluar ada lemari terus di sini toilet ini nomor 5 teman-teman kelihatan ya hmm kayak gitu doang kamar mandinya ada bathtub ya teman-teman ya ini nomor 6 ini ini serem banget ya Assalamualaikum Astagra 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 gak tau ini nomor berapa nih ini kayak gini ya nanti kita kesini deh tapi mau cek dulu bagian sini apaan ya wow ruangannya tuh panjang tuh ih bener nih serem seriusan deh halo ada orang atau homeless kah disini waduh itu lagi tuh serem banget sih ya udah deh kita coba lanjut aja teman-teman kesebelah sini kayaknya Astagra nyala perlawar terbang matanya nyala lagi yah kalau ruangan-ruangan sempit kayak gini tuh ngeri juga teman-teman oke masih ada lagi ruangan kayaknya ini banyak banget ruangan ya tuh ini udah mirip di kamar-kamar jenajah gitu tuh di rumah sakit-rumah sakit Assalamualaikum Assalamualaikum coba di daa solen Astagra Allah Astagra Allah Astagra 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 asli udah mulai branding ini kepala udah puyeng oblah lapar kepala udah puyeng serius kepala udah puyeng oh udah enak banget ya wah ini ini tembus temen-temen ini ruangan yang tadi ya tembus kesini tuh ternyata bangunan ini nyambung juga ya oke agak sedikit kemateran yaudah deh kita lanjut teman-teman ternyata halo ternyata ini bagian belakang kayaknya kayak kamar jenazah tuh astag itu kelamar di atas waduh ngeri ngeri kena kepala oke ada lagi panjang banget ini tapi entah ya ini kayaknya buntu gini teman-teman kayaknya kayaknya banyak apa namanya ini sampe grogi kayak gini nih tuh ya kan agak sedikit luas ruangan ini tapi mau cek dulu nih ini ruangan apaan ya ruangannya gini doang oke oke kita kesini ketakutan banget disini udah kayak rumah sakit juga nih liat nih liat tempat pemandian jenazah tapi ini dapur ada suara tuh kayaknya tuh bagian belakang deh gak usah cek ya udah parah banget waduh astag Allah al-ajim kaget karung karung gitu karung kirain apaan gitu kan yup kita cek dulu deh ini bagian kemana wah ini ruangan yang tadi yang ancur itu ya teman-teman ya kita cek deh ini apaan ternyata buntu ya udah gak ada jalan kesana hanya ada pohonan kersem kayak gini nih kering juga itu ya paling serem tuh kalau lewat lorong-lorong kayak gini banyak yang kayak gini ini berisik banget bentar kita redupin dikit deh ya kita coba jalan nah biasanya kan kalau banyak ranting-ranting pohon kayak gini tuh biasanya ular tuh suka banget ular yang warna hijau atau ular-ular dah pokoknya ular pohon yang suka gak gelantung itu merih juga teman-teman nah ini ya oh kita belum coba masuk kesini nih iya kita coba jalan aja deh lewat sini deh karena lorongnya panjang itu toilet terus ini kok toilet semua ya iya teman-teman ternyata ih apaan tuh aduh lembut-lembut di bawah kaget juga ya ini nyambung nyambung dari luar tuh jadi setiap ruangan ini langsung bisa keluar ada pintu keluar assalamualaikum 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 oke ada yang jalan halo assalamualaikum eh produksi wah ini gini ya ini bekas ranjang-ranjang cuman bekas purnitur purnitur kayak gitu yang udah rusak oke nah ini kolam teman-teman ini bagian pelam hiasnya wow creepy asli tuh mana diatasnya kayak gitu lagi bangunannya kita lanjut aja deh ya kita udah tembus ke ruangan yang awal ya ini ruangan yang awal tadi teman-teman tuh sampai tumbuh pohon lagi tuh gede banget ya kan serem sih agak plong teman-teman kalau udah nyampe kesini mungkin cukup deh untuk video di tempat ini saya akui ya ini branding banget creepy banget disini apalagi liat pohon-pohon yang udah pada tumbuh udah pada tumbuh di dalam bangunan ini jadi menambah kesan horornya kesan seremnya gitu ya jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir jika kalian suka video ini silahkan kalian tekan tombol like dan dukung channel sampai nilai aja mati dengan cara subscribe nama saya lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat ketemu di video berikutnya bye